Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham bersentuhan suami istri ketika habis ngambil hudu batal atau tidak? oke sampai paham masih banyak yang ragu soal ini untuk hal ini ulamah matahab berbeda pendapat yang pertama Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan habis hudu suami istri batal baik muncul syahwat maupun tidak yang kedua adalah Imam Hanafi mengatakan bersentuhan hudu suami istri mutlak tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak yang ketiga adalah Imam Maliki yang mengatakan bersentuhan hudu suami istri batal kalau muncul syahwat saja so ada tiga pendapat tidak batal 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 kalau muncul syahwat saja so teman-teman pilih yang mana? dikembalikan kepada kita tidak usah bertentangan karena dia adalah perbedaan matahab di kalangan ulama kalau kita mau kaji-kaji tentang perbedaan ulama matahab mereka adalah guru dan murid Imam Hanafi itu imam yang paling senior kemudian Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i Maliki dan Syafi'i guru dan murid tapi mereka banyak berbeda dalam persoalan fikir so kalau suaminya bilang batal ya sudah dia bilang batal dia ketika ngambil hudu dia kemudian bersentuhan dan dia ngambil hudu silahkan nah kalau kita bilang tidak batal kita gak ngambil hudu lagi gak apa-apa tapi gak boleh kita kerjain ya bang pegang bang pegang bang jangan ya maka teman-teman tetap ikut matahab yang teman-teman mau aja asal jangan berubah-ubah hari ini pengen bilang batal besok enggak gitu ya nah inilah perbedaan pendapat di kalangan ulama matahab nah pertanyaan selanjutnya apakah suami istri itu harus seragam jawabannya adalah tidak karena matahab dikembalikan kepada kita masing-masing so teman-teman perbedaan adalah rahmat gak boleh bertukul lumus dan bertengkar hanya keadaan perbedaan mazhab karena pada faktanya ulama matahab pun tak pernah bertengkar karena perbedaan pendapatnya sendiri semoga bermanfaat niliki disini like, share, share video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh